Hey guys, Uli Amster dari sini Ya, kembali lagi sama gue dalam video pembahasan terkait SCP Agak lama ya gue ngilang dan akhirnya ada waktu buat ngebikin video lagi Karena ya, tau sendiri lah gue sibuk banget sama kerjaan Jadi kalau sama boss atau semacamnya itu harus dikerjain Dan selesai juga pada saat itu Sampai gak ada waktu istirahat atau bahkan main sama sekali Tadi juga kalian ngerasain kok kalau udah gede Cukup cerita dari gue sendiri Mari kita bahas topik kali ini Yang mungkin sempel pernah kepikiran dalam benda kalian sendiri Yaitu adalah Seberapa banyak SCP yang SCP Foundation tangkap, temuin, atau buat setiap harinya itu Karena ya, kalau kalian tau aja Jumlah SCP yang tercatat dan terdokumentasi sampai saat ini Udah lebih dari 8.000 jumlahnya Dan itu pun sejak pertama kalinya berdiri di 2008 atau 15 tahun lamanya Kalau kita jumlahin yaitu 8.000 SCP kasarnya dibagi dengan 15 tahun Atau 5.475 hari Setidaknya SCP Foundation itu nangkep sebanyak 1.5 SCP setiap harinya Non-stop, tanpa libur, untuk dimasukin atau ditahanin ke markas mereka Ya, kalian tau sendiri SCP itu beragam macamnya Ada yang bentukannya kayak benda biasa Ada yang bentukannya kayak hewan, monster, raksasa Atau bahkan SCP itu tersendirinya Ya, alam itu sendiri kayak elemen tabel periodik kimia Jangan kan nemuin SCP Kadang kita Foundation itu sendiri ya bikin SCP itu sendiri Entah sengaja atau nggak sengaja Tapi nggak sedikit ada waktu di mana kita malah ngebuat SCP berbahaya itu sendirinya Contohnya, ya SCP-6820 Intinya itu mesin yang tujuannya untuk ngebunuh SCP-682 Bagus dong Ya nggak juga sih, karena kita semua tolol jadi ya Itu mesin malah berbahaya banget dan jadilah sebuah SCP oleh Foundation itu sendiri Tapi ini nggak merefleksikan seberapa banyak yang kita tangkep setiap harinya Karena ya, SCP Foundation di 2008 beda banget dengan SCP Foundation di 2023 sekarang Kenapa? Dikit banget orang-orang yang kontribusi usaha mereka buat ngurus ini itu Jadi mungkin dalam seminggu mereka cuma dapet 2-3 SCP-an lah Dibanding sekarang yang mungkin bisa lebih dari 1 SCP sehari Atau bahkan dapet 3-4 SCP sehari Kalau kita lihat dari data SCP Foundation itu sendirinya Sekiranya ada SCP baru dalam sehari itu diantara 2-5 biji Itu bisa aja loh Bahkan kalau dalam kerumatan seminggu aja udah banyak banget itu Ya, ini pun SCP-nya beragam Kalau misalkan gue jelasin satu-satu pun rada ribet Karena mereka panjang banget dan udah kayak koran aja yang setiap hari pasti ada yang baru Itu pun baru ngebahas SCP-SCP baru yang katalognya bisa dibilang skala internasional Belum katalog-katalog yang ada di SCP Foundation lokal Kayak Jepang, Korea, dan Indonesia itu sendirinya Kalau digabung dari berbagai negara Kasarnya kita bisa dapet diantara 5-5 SCP setiap harinya untuk sekarang Banyak banget kan? Gatau dari jumlah katalog SCP nomornya bakal sampai berapa Tapi kalau bisa gue bilang, kita bakalan nyentuh SCP-10 ribu dalam beberapa tahun yang akan datang sih Atau dalam 2 tahun malahan Ya, itu sih perkembangan SCP Foundation sekarang kayak gimana dan berapa banyak SCP yang kecatat setiap harinya Next, apa nih yang pengen kalian tanya terkait seluk beluk SCP Foundation dan pengen gue bahas di video selanjutnya? Well, komen aja terkait apa yang kalian pengen tanya dan mungkin nanti akan gue bahas di video selanjutnya Oke, itu saja untuk video kali ini Dan jangan lupa untuk selalu secure, contain, dan protect beda like side effect selamat menikmati